Intro Porsi Bandung telah melakukan nilai kelanjutan BRI Liga 1 2022-2023 melawan tuan rumah Arema LC Pertandingan tersebut digelar di Stadion Kanjurwan Malang pada minggu sore waktu Indonesia Barat Untuk itu pada video kali ini kami akan mencoba mengulas beberapa momen yang terjadi sepanjang pertandingan Pertama, Daisuke Sato marah ke Deddy Setiawan Momen ini terjadi pada menit ke-28 ketika Arema mendapatkan peluang melalui umpan lambung dari sisi kanan pertahanan Persib Bola yang melambung mencoba ditangkap oleh Reki Rahayu namun bola justru lepas dan menjadi bola rebound Deddy Satoso sedikit memaksakan untuk menyambar bola tersebut Namun, Reki lebih sigap untuk mengamankan bola Gerakan kaki Deddy memancing amarah dari Sato Dimana striker Arema itu mengangkat kaki terlalu tinggi dan nyaris mengenai wajah dari Reki Sepakan Deddy pun mengenai tangan dari Reki Daisuke Sato pun tampak membarai Deddy dengan gestur tangan mengarah ke wajah Kedua, Goal Epic Comeback Persib Bandung Persib ketinggalan lebih dulu di babak pertama Goal Arema dicetak oleh Deddy Setiawan di menit ke-45 Usai turun minum, Luis Mila pun memasukkan backup putra menggantikan Febri Hari Adi Masuknya backup membawa perubahan Dimana baru 4 menit babak kedua berjalan, ia berasal mencetak gol penyama kedudukan Salnando yang bergerak di sisi sayap kiri memberikan umpan ke tengah Pemain belakang Arema salah mengantisipasi bola dan jatuh ke kaki bekal Dengan sekali kontrol, ia berasa melesatkan tendangan keras ke sisi kanan gawang Arema Kemudian, Goal kedua Persib dicetak di ujung babak kedua Tepatnya pada menit ke-88 melalui kaki David da Silva Goal bermula ketika Irianto mendapatkan bola dan langsung memberikan umpan terukur kepada David Dengan sekali sentuhan, David pun berhasil mencatatkan nambahnya di papan skor Dengan hasil ini, Persib menempati posisi ke-8 kelas men sementara Ini juga menjadi lagak kedua Luis Mila dan berasa menyambut Persib kemenangan dengan skor 2-1 Nick Weepers tergeletak kesakitan Pada menit ke-77, pertandingan sempat terhenti beberapa menit Dan terlihat Nick Weepers tergeletak di depan gawang Persib Pemain Persib pun tampak memprotes wasit Setelah di replay, terlihat pemain depan Arema terciduk menyikut perut dari Nick Weepers Selanjutnya, Erwin dilarikan ke rumah sakit Erwin Ramdhani masuk pada menit ke-70 menggantikan Ciro Alves Namun baru 10 menit bermain, Erwin harus ditarik keluar akibat cedera yang ia derita Dimana pada menit ke-80, Erwin terlibat penturan dengan Vigo Terlihat Vigo berusaha menghentikan pergerakan dari Erwin Namun, Erwin justru terbanting ke tanah dan mengalami kesakitan di dadanya Usai insiden itu, ia ditarik keluar dan digantikan oleh Abdul Aziz Namun sebelum laga berakhir, terlihat mobil ambulans keluar dari lapangan Diduga, ambulans tersebut membawa Erwin ke rumah sakit terdekat Sebab sepanjang laga, hanya Erwin yang terlihat paling menderita kesakitan Duel Adik Kakak Tersaji Pada awal bapak kedua, Luis Mila mempercayakan Beckham Putra untuk masuk Setelah mencetak gol, Beckham terlibat duel dengan kakak kandungnya sendiri, Gian Zola Zola sendiri merupakan mantan pemain Persib sebelum dipijamkan ke Persela Dan kemudian menyembahkan dikontrak dengan Arema Beckham yang mendapatkan bola pun berusaha melakukan counter tag ke pertahanan Arema Gian Zola pun mencoba untuk menahan serangan dari adiknya tersebut Keduanya pun beradu kecepatan hingga Zola terjatuh di sisi Beckham Putra Sepanjang laga, hanya itu duel adik kakak terjadi Pasalnya, Coach Roka menarik keluar Gian Zola pada menit ke-66 Di sisi lain, Beckham sendiri memiliki cita-cita untuk berduet dengan kakaknya di Persib Bandung Namun hingga kini, cita-citanya tersebut belum kesampean Justru malah berduel sebagai musuh di lapangan hijau Ski Dwi direbut kali ini, dan ini yang bahaya pemirsa Beckham Putra mengajak lari kakaknya Kita lihat pemirsa, wow!